PT Bukit Asam TBK menyiapkan strategi pengembangan bisnis dengan mengerek pertumbuhan konsumsi batu bara serta meningkatkan kapasitas angkutan kereta api dan mengembangkan bisnis pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Pertumbuhan konsumsi batu bara ditargetkan mencapai 15% per tahun. Adanya rencana pemerintah untuk meningkatkan kapasitas pembangkit listrik dengan program 35 GW yang ditargetkan rampung pada tahun depan membuat emiten berkode saham PT B.A. ini berharap nantinya konsumsi batu bara domestik akan terus bertambah. Sejauh ini PT B.A. hanya memiliki 3 PLTU yang beroperasi di Sumatera yaitu PLTU Banjarsari 2x110 MW, PLTU Tanjung Enim 3x10 MW, PLTU Pelabuhan Tarahan 2x8 MW. Saat ini PLTU Sumatera 8 berkapasitas 2x620 MW milik PT B.A. telah memenangkan proyek dan tengah menjalankan konstruksi. Manajemen perseroan mengungkapkan PT B.A. juga merambah bisnis di bidang energi baru terbarukan, salah satunya akan membangun pembangkit listrik tenaga surya. Namun hingga saat ini tender PLTU masih dalam evaluasi PLN. Untuk nilai investasi PLTU 100 MW adalah sebesar Rp197 juta USD. Ekspansi lain PT B.A. adalah penambahan kapasitas proyek jalur kereta api. Anak usaha inalum ini akan menambah kapasitas 30 juta ton per tahun. Proyek ini ditargetkan selesai pada tahun 2020. Berbagai sumber, IDX Channel.